Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Aktivitas kelompok, halaman serat 202, IPS kelas 8, semester 2, bab 4, kurikulum 2013 Akan kita bahas pada kesempatan kali ini, langsung saja 1. Bentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang Carilah sumber dari buku atau internet tentang kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia Diskusikan dalam kelompokmu rute yang dilewati bangsa-bangsa barat tersebut ke Indonesia Gambar poster peta dunia Tanda adalah pada peta tersebut rute kedatangan bangsa-bangsa barat tersebut ke Indonesia Pada peta tersebut, deskripsikan secara singkat kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia Pajanglah hasil karyamu di pajangan dinding kelas Lakukan kunjungan karya kepada kelompok lain Tuliskan kesimpulanmu secara individu pada buku cakapkanmu Mintalah penjelasan guru pada materi yang kalian belum pahami Nah, untuk aktivitas kelompok ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci Tentang gambar, tanda, dan petanya Saya hanya akan memberikan jawaban singkat tentang kedatangan bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia Jawabannya sebagai berikut bisa teman-teman lihat disini Bisa teman-teman lihat disini Kedatangan Portugis ke Indonesia Berawal di Maluku, yaitu di kota Lisabon, Portugis Tahun 1486, mereka melakukan pelayaran pertama di pantai barat Afrika Selanjutnya ke India namun gagal Tahun 1511, mereka berhasil menguasai Malaka dan Myanmar Portugis bekerjasama dagang dengan Maluku Ini untuk kedatangan Portugis ke Indonesia secara singkat Kemudian kedatangan Belanda ke Indonesia Diawali dengan di Jayakarta Jayakarta menjadi markas VOC Seorang pelawat Belanda pergi ke ujung selatan Afrika Selanjutnya melewat isu Samudera Hindia Tahun 1596 Mereka ada di Pelabuhan Banten Tahun 1662 VOC dipindahkan ke Jayakarta Karena lebih strategis tempatnya Kebijakan Pengeran Jaya Jaya Yogyakarta membuat Belanda tidak menyukainya Ini untuk kedatangan Belanda ke Indonesia Kemudian kedatangan Spanyol ke Indonesia Datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan dengan cara berdagang Menyelurkan jiwa penjajah Menyelurkan jiwa penjajah Menyakini keberadaan prester John Menyebarkan agama dan mencari kemuliaan bangsa Bangsa Spanyol juga dapat datang ke Indonesia hanya untuk mendapatkan gold, glory, dan gospel Gold yaitu emas, glory yaitu kejayaan bangsa, dan gospel yaitu menyebar luaskan agama Nasrani atau Kristen Ini adalah kedatangan Portugis, Belanda, dan Spanyol ke Indonesia Bisa teman-teman saling jawabannya Dan untuk gambar peta dan tanda-tanda peta tersebut Rute kedatangannya silahkan teman-teman buat sendiri Mungkin ini yang hanya bisa saya bantu untuk mengerjakan aktivitas kelompok halaman 202 Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton